Intro Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Mundu, Kau Paten Cirebon melakukan rapat koordinasi untuk persiapan masa kampanye calon KUWU. Prosesi pemilihan KUWU Serentak 2023 akan memulai masa kampanye Sabtu besok. Calon KUWU akan mulai masa kampanye berdasarkan nomor urut dan disepakati model kampanye yang harus dilakukan adalah silaturahmi kepada masyarakat dengan menyampaikan visi dan misi serta orasi. Dalam rakor ini, Forkopim Ciam Mundu melibatkan unsur pengamanan TNI Polri, Satpol PP, BPD, KUWU Tim Pengawas, serta Ketua PPS. Kita melaksanakan kegiatan rapat koordinasi menjelang pelaksanaan kampanye PILWU Serentak. Tujuan dari kegiatan rakor ini dengan harapan pelaksanaan kampanye PILWU Serentak di Desa Suci dan Desa Setupatok akan berjalan lancar. Untuk jadwal kampanye itu berdasarkan nomor urut calon KUWU, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sementara untuk menjaga kondusivitas masa kampanye pemilihan KUWU, Forkopim Ciam Mundu juga meminta para calon KUWU untuk siap menjaga kondusivitas berlangsungnya kampanye yang akan dimulai pada 14-17 Oktober. Di lain sisi ada dua desa yang akan menyelenggarakan pemilihan KUWU Serentak di Kecamatan Mundu, yakni Desa Setupatok dan Desa Suci. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.